Tentu, bahkan kita juga boleh pelihara anjing. Anggap bahwa najis gak usah diobati, kita barang siapa yang menyayangi, maka akan disayangi. Eh jangan pelihara anjing, nanti rezekimu gak berkam. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya Nang Belgia. Di vlog kali ini, lebih spesial dari vlog biasanya karena aku bikin mini talk show dengan temanku kolega dokter hewan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak banget berita viral yang menyebutkan tentang penganiayaan hewan. Dalam hal ini anjing yang dilakukan oleh seorang oknum tertentu. Dalam hal ini ada yang menyebutkan sebagai ustadz. Yang sangat tidak etis menurut saya. Jadi di dalam ceritanya yang disebutkan itu, beliau sudah bergendara dan melihat anjing lewat. Tapi langsung tidak direm, tapi ditabrak hingga berjalan terpinjang-pinjang. Nah dilemanya, di Indonesia sendiri dokter hewan itu seperti halnya profesif yang kalian tahu, kebanyak adalah seorang muslim. Dan anjing adalah salah satu sumber berkah dan manfaat riski dari dokter hewan yang berkecingkuh di dunia praktisi hewan kecil. Karena itu, di podcast kali ini aku mengundang seorang dokter hewan, yaitu dokter hewan Rabi Atul Adawiyah. Saya biasa memanggilnya dengan dokter hewan lidah. Dia sendiri seorang muslima yang sangat berhati-hati terhadap syariat maupun berusaha, tapi tetap berprofesi sebagai dokter hewan tanpa memilah mini pasien manapun dan menyelamatkan hewan tersebut berdasarkan kompetensinya. Kalau penasaran dengan pembicaraan dan diskusi kali ini, check it out. Jangan lupa subscribe. Terima kasih dokter Rida sudah hadir di channel Arek Surabaya di Belgia buat sharing bersama kita tentang pandangan dokter hewan terhadap anjing sebagai pasiennya. Dokter Rida sekarang fokus di klinik hewan kecil ya. Udah berapa tahun dok? Terima kasih sebelumnya. Agak kaku yang ngomongnya Kak Herper. Tapi karena untuk keperluan ini, kita berkolega aja ya dokter Rida ya. Jadi saya ini mulai praktek itu sekitar mungkin, kalau nggak salah, Desember 2016. Eh, iya ya kali ya. Kalau salah, maaf. Oktober 2015. Jadi sudah hampir 6 tahun ya. Nah, jadi sebelum saya praktek itu, saya tuh magang di Jakarta. Nah, kebetulan yang tempat saya magang ini lingkungannya banyak Chinese pasiennya. Mereka sebenarnya kaget sih, kok mau pegang anjing gitu kan. Padahal waktu itu saya nggak bercadar lagi cuma pakai jilbab kan dok. Nah, terus saya jelasin. Emang kenapa? Loh, tapi orang Islam nggak boleh. Iya, kami nggak bolehnya dalam batas tertentu. Bahkan kita juga boleh pelihara anjing jika memang benefit yang dia dapatkan misalnya lebih bagus ya. Misalnya kayak untuk menjaga rumah dari perampokan atau seperti itu. Atau untuk menjaga ladang itu kan sebenarnya boleh gitu. Apalagi hanya saya sebagai untuk menghandle atau mengobati karena memang tugas saya gitu. Oke, oke. Jadi selama ini kan baik maupun prakteknya ini sekarang di Medan ya dok ya? Iya, iya. Emang masih banyak kucing. Tapi pasien-pasien apa dok sekarang yang lagi banyak? Kucing, anjing, kemudian saya pernah juga kelinci, baru kemarin amputasi kelinci. Lalu musang, pernah juga, monyet, macam-macam sih dok. Tapi memang yang paling sering, yang paling komen itu kalau nggak kucing, anjing gitu. Gitu ya. Terus apalagi sekarang kan sudah punya klinik sendiri ya. Kalau dulu kan waktu masih magang, dokter kan nggak bisa milih mau ada pasien seperti apa. Soalnya, apa namanya, karena kita ikut orang otomatis ya mematuhi pasien apanya datang ke situ kita tangani. Nah sekarang kan sudah punya klinik sendiri, bisa bikin kebijakan sendiri. Dokter masih nerima anjing nggak untuk pasien yang ditangani? Ya masih, kenapa nggak gitu loh. Soalnya kan memang, walaupun dia najis ya, najis di air liurnya, atau bahkan saya juga edukasi ke klien saya. Misalnya memberikan, ada paktan, pakan terapi, dan ada kandungan babinya, saya tetap jelasin. Pertama saya tanya, kalau dia nggak pakai jilbab muslim atau nggak. Kenapa dok? Misalnya dia tanya muslim, oh nggak apa-apa, ini ada kandungan babinya. Jangan khawatir, masalah pembersihan kalau kita mengentuh itu, itu benar-benar gampang. Saya sering membilang 6 versus 1, dok. Jadi dicuci air dulu, sampai 6 kali, baru terakhir pakai debu atau tanah. Indonesia kan banyak tanah ya, jadi nggak usah perlu khawatir. Di mana muka kita udah berdebu nggak kalah di Indonesia? Apalagi cuma karena, karena susah dok cari tanah, ya Allah nggak mungkin gitu ya. Iya benar-benar. Jadi saya nggak pernah sih pilih-pilih pasien, kecuali saya emang nggak bisa tangani. Bukan karena dia, ada najisnya nih, saya nggak mau lah terima. Bukan, walaupun sekarang saya sudah pakai cadar, dan saya sudah pakai cadar itu mungkin ada 2 tahun kali ya. Dan selama 2 tahun sebelumnya, saya tetap praktek. Bahkan memang klien saya juga heran kan. Apalagi saya lebih nyaman dong kalau misalnya nginfus anjing itu nggak pakai glove. Agak susah menurut saya. Iya kan? Indera perasanya beda kan? Iya. Kalau nggak pakai glove kan mungkin lebih terasa. Iya, jadi saya kalau nginfus anjing itu ya pakai tangan telanjang gitu. Maksudnya nggak pakai glove, karena lebih gampang menurut saya. Ya, gampang sih. Kalau kita ngomong najis itu, anggap lah kak kotorannya dari kita sendiri, air kencing segala macam itu juga najis tuh. Iya, benar. Iya, cuman memang ngetelah. Banyak orang yang antipati, kalau dari awal itu mendapat informasi yang mungkin persepsinya berbeda. Terlebih apalagi kita di Indonesia kan dokter hewan di Indonesia sebenarnya banyak yang muslim ya dok ya. Kalau dokter Rida sendiri dari kolega-kolega dokter hewan yang seangkatan atau yang kenal selama ini, kebanyakan muslim betul nggak? Benar, benar. Dan sampai sejauh ini dokter Rida berkecimpung di dunia kedokteran hewan, so far itu fine nggak dengan pasien anjing? Atau masih ada perdebatan di antara kolega tentang pasien anjing dan non-anjing seperti itu dok? Kalau saya alhamdulillah, karena memang saya nggak tahu ya mindset setiap alumni universitas itu kan beda-beda ya. Cuman karena saya itu selesai dari UGM, dan saya mendapati bahwasannya kalau misalnya memang kita boleh, maksudnya mau taat, istilah taat, harus disesuaikan dengan ya apa yang berlaku, misalnya seperti Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi alhamdulillah tidak ada sama sekali perdebatan di antara kolega UGM, yang UGM ini untuk ngapain terima anjing karena najis itu nggak ada sih. Cuman saya juga karena saya di Medan dan yang terdekat itu adalah alumni dari UNSIA, dan beberapa kali saya bekerja dengan kolega dari dokter hewan dari UNSIA. Mereka juga tidak ini kok, tidak maksudnya tidak ada menganggap bahwa najis nggak usah diobati, kita kucing aja gitu, khusus kucing aja. Itu nggak ada, nggak ada dok, Alhamdulillah memang. Mungkin karena sudah zamannya ini sudah ini ya, maksudnya di mana-mana kita kan bisa gampang dapat informasi. Sehingga mungkin akses untuk mendapatkan bahwasannya, ya memang najis, cuman cara membersihkannya itu loh jauh lebih gampang gitu. Jadi mungkin ya sebab itu juga sih dok menurut saya, dan mungkin edukasi dari dosen-dosen kali ya. Ya karena memang sebenarnya kan mungkin dokter itu juga sepakat bahwa najis sama haram itu kan beda ya. Kalau haram itu nggak bisa disucikan, kalau najis masih bisa disucikan. Sedangkan banyak orang hal-hal lain itu yang haram masih dihalalkan, sudah karena najis aja buat alasan tentang pembersihannya. Nah kalau dari faktor keluarga sendiri dok, dokter Rida kan apalagi sekeluarga dengan komitmen untuk berbusana syari yang sangat berhati-hati dengan mengenakan cadar, berpakaian juga lebar, bersyari seperti itu, kira-kira ada perdebatan dalam penerimaan keluarga nggak? Saat dokter Rida berprofesi sebagai dokter hewan yang juga menerima hewan yang tidak umum untuk dipelihara seorang muslim begitu. Gimana ya dok? Alhamdulillah juga saya juga masuk ke dokteran hewan itu di-encourage sama ayah saya yang bukan dokter hewan. Jadi ibu saya yang dokter hewan itu malah nggak di dalam apa aja terserah, yang penting suka gitu. Tapi kalau ayah saya, udah dokter hewan aja, tapi Buya pegang anjing. Dulu waktu SMA saya juga seperti itu. Tapi Buya pegang anjing. Terus kata Buya, saya manggil ayah saya itu Buya. Buya saya bilang gini, emang kenapa kak kalau pegang anjing? Kakak kan bukan mau makannya gitu, bukan mau makan atau bukan mau emang pelihara sebagai lucu-lucuan gitu, kayak seperti kucing. Oh jadi nggak apa-apa? Ya yang bilang nggak boleh, siapa? Terus dikasih tahu bahwasannya pembersihan najisnya itu sangat gampang. Ya itu, 6 versus 1 itu. Dan kemudian yang paling saya senangin, waktu ayah saya itu memberi pengertian, Ayah saya itu buat kayak cerita yang tentang saya, saya memang sebenarnya nggak nemu sih sampai saya, tapi ntar nemu ntar nggak ya, saya kurang tahun nanti coba saya cek lagi yang bahwasannya orang yang mungkin pelacur atau orang yang musafir gitu, dia mendapatkan ampunan dari Allah SWT hanya gara-gara menyelamatkan anjing yang kehausan. Nah, bener banget tuh. Iya, dan terus nih, saya ada juga buku, kan si Merak ini kan ada bukunya dok. Nah, kebetulan salah satunya ini nih, Story of Doc. Wow, itu dokter Ida ya, yang nulis ya? Bukan, saya beli. Oh ya, salah satu inspirasinya ternyata. Nah, ternyata saya dengan buku ini saya lebih gampang menjelaskan ke anak saya gitu kan. Jadi kayak di sini itu, nah ini, jadi dia menyelamatkan, tapi di sini dibuat kayak musafir gitu, mereka berjalan di desa gitu kan. Terus nemu sumur, dia kehausan, anjingnya juga kehausan, tiba-tiba terus dia kasihan. Terus akhirnya dia mengulurkan tangannya. Nah, ternyata di penjabaran selanjutnya dari buku ini adalah, Saya senang banget dengan hadis Rasulullah SAW, para sahabat, para sahabat itu bertanya, Emang gak apa-apa dok, itu, emang gak apa-apa Rasulullah itu anjing gitu. Terus Rasulullah SAW menjawab dengan intinya begini dok, Barang siapa yang menyayangi, maka akan disayangi gitu. Dan anjing itu kan malu hidup. Iya, kan anjing itu kan malu hidup. Jadi kalau kita juga menyayangi, ya kita insya Allah juga disayangi, Baik penduduk langit sama penduduk bumi, itu yang paling saya senangnya sih gitu. Jadi makanya saya, saya kok melihat orang yang menyiksa anjing, Ih, jangan kan anjing ada kucing, ya Allah, kucing juga disiksa. Jadi emang mungkin orang yang menyiksa terlepas anjing itu mungkin najis, Bahkan kucing juga disiksa, mungkin mentalnya sakut kali ya. Betul, betul, betul banget. Iya. Padahal anjing sendiri itu kan, apa ya, Salah satu keutamanya sendiri itu, Salah satu anjing yang keutamanya disebutkan dalam Al-Quran loh. Dari sekian ratus hewan, Kisah yang Ashabul Kahfi. Oh iya benar, Astagfirullah. Benar gak? Mungkin dokteriknya ingat gak? Jadi disitu kan, Dari sekian ratus, sekian ribu spesies hewan ya. Bahkan anjing pun disebut di dalam Al-Quran tentang keutamanya bagaimana dia menampingi Ashabul Kahfi gitu. Baik-baik, meskipun najisnya dia kan kodratila ya. Kalau udah namanya kodratin, Lepas dari semua apapun alasannya itu kan asumsi dan prediksi manusia. Kalau kodratila ya sudah, Kita yang mendapatkan kewajiban itu ya, Itu sejenis kayak tes kit keimanan kita kan dok ya. Tes kit ya asik. Kayak dokter tadi bilang kan, Bener banget, Kalau orang-orang yang ada yang lebih kayak menyakiti hewan lepas dari temu anjing atau bukan, Ya kayaknya ada sesuatu yang salah di... Iya, pasti. Dokter Rinda sendiri dari kecil sudah pernah pegang anjing Atau waktu baru-baru mendalami profesi dokter hewan ini baru pertama pegang anjing? Enggak, karena mungkin lingkungan sosial kali ya, Apalagi karena kita muslim, Udah jangan pegang anjing gitu, Strik banget gitu lelengkungan sosial. Jadi saya tuh gak pernah pegang anjing dok, Sampai masuk UGM. Sepertama kali pegang anjing gimana? Takut apa kunci atau lebih? Kayak wah ini hewan ini gak boleh nih kayak gitu. Sebenarnya berkecimpu, Saya gak mau bohong ya kan? Apa lagi? Takut dijilat, Takut ini, Takut ini ya kan? Iya, iya, iya. Nanti ribet-ribet ngebersihkannya gitu. Cuman setelah saya waktu di UGM juga ada materi tentang agama Islam, Dan kita juga bertanya kepada dosen tersebut, Sebetulnya dosen saya, Dosen FKH juga, Maaf ya dok, Selipun apa-apa. Cuman beliau emang ini concern banget dengan keagamaan dok. Jadi kalau misalnya apa, Beliau selalu, Apa namanya, Kayak yang jelasin ke mahasiswanya bagaimana, Kan profesi kita ini tidak terlepas dengan hewan-hewan yang dianggap najis ya, Seperti anjing, adat babi, Maka beliau mengajarkan dengan spesifik itu, Apa namanya, Kepada mahasiswanya, Bagaimana kalau bajunya, Bagaimana kalau mangannya, Dan bagaimana kalau kita hanya menyentuh yang keringnya, Hanya yang kering, Yang tidak mungkin dijilat, Misalnya di bagian leher, Itu tidak perlu pakai tanah, Betul, betul banget. Bahkan beberapa produk kan sudah ada produk-produk kebersihan, Seperti sabun, Yang memang dipikirin, Campur dengan mud, Dengan lemur, Atau dengan tanah, Yang dikhususkan untuk pensucian najis-najis mukholatuh kan. Jadi, In case, Itu bukan suatu masalah, Kan apalagi di dunia, Kedokteran hewan, Saat belajar kan, Hampir semua universitas, Gak hampir, Semua universitas ada pelajaran agamanya, Untuk mendalami, Iya, benar, benar. Iya, benar. Terus akhir-akhir ini kan rame itu dok, Orang-orang pada ngomong, Penganiayaan hewan yang ditabrak lah, Sampai pincang, Segala macam, Dengan dalih agama. Nah, Menurut dokter, Itu bagaimana? Apalagi ini dia bawa, Bawa agama nih. Itu sih saya udah bisa bilang, Mau mentalnya sakit. Gak bisa ngomong yang banyak-banyak dok, Maksudnya, Kenapa gitu loh, Hewan itu disiksa. Emang dia kalau misalnya, Oke, Kalau dia bilang, Berdasarkan agama, Kayaknya gak ada deh, Agama manapun. Maaf ya dok. It's okay. Halo. Iya, halo. Jadi kayaknya, Kayaknya gak ada deh, Agama manapun, Yang mengatakan kepada umatnya, Bahwasannya, Ya, Kalau kamu menurut kamu itu najis, Kamu boleh banyak kesannya. Itu gak ada. Itu tau saya ya. Dan, Apalagi kalau misalnya, Orang yang mengatakan itu, Adalah muslim. Pengen nasetak tonjok. Pengen nasi gitu loh dok. Ya loh dok, Saya tuh pernah ya dok, Dapet pasien, Kucing, Bayangin dok. Kunggungnya itu, Disiram air panas, Sampai melepuh. Astagfirullahaladzim. Kucing dokter, Kucing. Eh jahat ya. Kucing. Ih ya Allah. Saya tuh ngelemas gitu loh, Melihatnya. Sampai teromong, Padahal saya gak boleh kan, Ngomong gitu. Ini pasti hidupnya, Hidupnya ini gak bahagia. Entah itu banyak utang, Entah itu ada masalah. Sampai dia tuh, Sakit jiwa gitu loh dok. Segitunya ya. Eh padahal, Kucing itu gampang loh, Kalau kita mau ngusir kan tinggal, Kalau oke, Kita gak mau ngasih ikan ya kan. Kasih sapu dia takut. Iya kan dok. Masa harus sampai disiram pakai air panas dok. Iya, Emang betul kayak gitu, Terus sebenarnya bukan agama, Yang jadi permasalahan. Tapi oknumnya. Iya, Benar, Benar. Nah, Padahal, Nah dulu, Dulu sebelum, Sebelum ada kasus ini, Juga pernah mencuatu rame, Seorang apa, Membalik gitu, Seorang pembicara di bidang agama, Beliau pun, Lah kalau kita gak boleh kena najis hewan kan, Padahal kita dokter hewan, Gimana ya gak usah jadi dokter hewan. Ada yang pernah berstatement seperti itu tuh. Nah, Saya tahu, Saya tahu. Iya, Kalau sampai disitu, Kira-kira menurut dokter Rida gimana? Padahal pasien kita kan, Bukan hanya, Ber, Bukan hanya hewan-hewan, Seperti anjing dan kucing, Tapi banyak di antara itu. Gimana dokter? Itu lah dok, Pentingnya ketika orang berilmu itu, Apalagi beliau, Sosok-sosok orang yang, Kata-kata itu didengar. Menurut saya, Itu ya sama aja, Membenarkan tindakan untuk penyiksa hewan. Kalau misalnya memang najis, Otomatis kan kita pasti dikasih tahu, Islam itu gampang loh dok, Mudah. Semua, Menurut saya nih, Walaupun saya memang belum bertahun-tahun, Seperti dokter, Waktu saya di Jepang dan di Australia, Saya mendapatkan banyak kemudahan, Untuk, Apa namanya, Melakukan ritual sholat, Yang tidak harus selalu di masjid, Tidak harus selalu berdiri, Bahkan di kendaraan juga bisa. Nah, sampai sholat, Yang benar-benar wajib aja, Itu banyak aturan yang permengudah. Apalagi, Hanya sekedar membersihkan. Maka, Saya sangat menyayangkan, Omongan ustaz tersebut. Karena kan, Kalau ustaz itu kan, Orang mendengarnya, Kadang-kadang tidak, Dan masyarakat Indonesia kan, Banyakan menerima hoaks ya dok, Makanya tingkat baca rendah. Tingkat baca kita rendah ya. Iya benar, Literasi kita menjawab. Itu benar-benar sangat disayangkan. Iya, Itu benar-benar sangat disayangkan. Seharusnya, Beliau itu bukan malah, Ya jangan jadi dokter hewan. Ya bilang dong, Loh, Islam itu kan mempermudah. Jadi, Menurut saya ya, Kalau saya ini jadi ustaznya, Islam itu kan mempermudah. Islam itu kan mempermudah. Nah, Ada aturan-aturan yang memang dibuat, Untuk mempermudah umatnya. Termasuk menghandle, Hal-hal yang sensitif, Seperti najis ini. Maka, Ya bukan, Jangan menjadi dokter hewan. Itu bukan, Bukan jawaban yang terbaik. Ya dijelaskan dong, Gimana caranya, Membersihkan najisnya. Kan itu menurut saya, Termasuk dasar ya. Najis itu kan dasar. Bukan yang, Dasar. Bener-bener. Bener-bener belajar fikih, Bab satu adalah Toharo. Kalau sudah ngomong, Tauhid, Tapi dia masih, Ngomong tentang, Najis masih, Masih diperdebatkan. Berarti, Bahannya bener-bener lulus dong, Sepertinya. Bener-bener. Mungkin SD-nya gak lulus kalian. Astagfirullah. Oke, 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 Nah, Apa namanya, Kayak, Berarti, Itu sebenarnya kan, Kurangnya, Wawasan juga, Terhadap, Terhadap, Hewan, Terhadap, Tentang Islamnya sendiri aja, Tentang, Tentang bagaimana, Dia mensikapi, Tentang agamanya. Jadi, Lebih mudah mungkin, Berbicara, Daripada mempelajarinya, Terlebih dahulu ya dok ya. Padahal, Kalau kita mau belajar itu, Pasti ada jalannya. Kayak gitu ya dok ya. Nah, Tapi yang terakhir itu, Berita yang, Beberapa tahun yang lalu kan, Akhirnya, Pendai tersebut, Setelah dijelaskan, Akhirnya, Minta maaf ya. Betul, Minta maaf, Dan akhirnya paham, Bahwa, Kalau, Pasiennya itu, Meskipun, Pasiennya, Anjing, Kucing, Terima logitif, Harus diselamatkan, Dan profesi dokter hewan sendiri, Itu kan luas, Termasuk mengamankan, Apa, Produk hewani, Yang dimakan sehari-hari, Yang orang-orang, Gak banyak tahu. Nah, Pertanyaan terakhir nih dok, Yang unik sekali, Dan banyak orang pertanyakan, Eh dokter, Nerima anjing, Setiap hari anjing, Keluar masuk. Dokter gak takut, Malekat gak masuk, Ke rumahnya dokter. Dokter gak takut, Malekat gak masuk, Ke kliniknya dokter. Rizkinya nanti berkah gak dok? Nah pasti, Beberapa orang kan, Berciut-ciut, Seperti itu. Biar dokter tidak, Akan menjawab, Seperti apa, Kalau, Orgnum-Ognum tertentu, Memocokkan profesi dokter hewan, Kayak gitu. Nah, Setahu saya nih dok, Dengan kadar kebun, Saya yang luar biasa sedikit. Kalau berkah itu memang, Memang ada si hadis yang menyebutkan bahwasannya, Jika kita memelihara anjing, Dengan, Mungkin tujuan untuk, Just for heaven, Mungkin, Malaika tidak akan masuk, Sekitar 40 hari. Ya dokter. Nah, Namun, Di posisi ini, Saya kan, Memang saya, Saya tidak memelihara, Dan, Saya juga tidak, Mengkeep anjing tersebut, Sebagai piaraan. Namun, Ketika berhubungan dengan, Orang yang memelihara, Dan muslim, Saya benar-benar tidak berani. Kenapa? Saya tidak berani, Bertanya tentang itu. Karena rahasia itu kan, Memang hanya Allah, Apalah saya gitu ya, Cuma pakai cadar doang ya kan, Bilang bahwasannya, Eh jangan berani, Nanti rezekimu tidak berkah, Malaikan tidak masuk, Saya tidak mau begitu. Mungkin, Dia punya, Alasan-alasan yang kita tidak tahu. Misalnya, Untuk mungkin, Terlalu, Beresiko, Rumahnya, Harus dimasuki maling, Terus mungkin menjaga, Perkebunannya, Kita kan tidak tahu. Namun, Ketika saya ditanya seperti itu, Saya akan menjawab, Urusan berkah atau tidak, Itu hanya Allah, Sebarang yang tahu. Dan, Saya disini, T juga tidak mengkip anjing tersebut, Sebagai piharaan. Saya hanya, Sebatas untuk, Menjalankan kewajiban saya, Untuknya, Mengobati, Memberikan vaksinasi, Memberikan edukasi kepada klien. Jadi ya, Ketika ada orang yang bertanya seperti itu, Saya mungkin akan menjawab, Seperti itu dong. Iya. Tapi kalau muslim, Yang melihara, Saya juga tidak mau nih, Bilang, Tidak berkah nih, Rezekimu. Begini, Karena peliharaan, Saya tidak berani dong. Karena mungkin saja, Dia punya amalan lain, Yang lebih dipandang Allah kan dong, Daripada kita. Betul banget. Iya dong. Karena itulah, Mau keimanan antara orang, Kita tidak berhak untuk menjudge. Ya, Benar, Benar. Boleh kita dengarkan, Apa yang dia bicarakan, Tapi jangan menjudge, Apa yang dia rasakan. Iya. Ngomongan kita, Saya gitu. Oke, Dokter Ida, Makasih banget, Waktunya hari ini. Udah mampir, Semoga, Semoga, Obrolan kita yang singkat, Dan sedikit ini, Bisa sedikit memberi, Wawasan gambaran, Buat masyarakat, Buat para subscriber, Yang melihat video ini, Jadi, Bisa lebih bijak, Menyikapi, Berita-berita, Apalagi, Kalau itu hoax ya, Dan tidak, Benar, Dan harus, Memfilter informasi, Terlebih kalau, Belajar agama, Betul ya dok ya. Benar banget. Jangan sampai, Jangan hanya satu sumber ya dok. Benar, Benar banget. Kalau dokter Ida sendiri kan, Mungkin sepakat dengan saya, Jangan sampai, Dari, Berdalih agama, Kita sampai, Menyiksa makhluk Allah, Yang sesungguhnya, Bisa jadi lebih banyak dari kita ya dok ya. Benar, Benar. Ada pesan terakhir mungkin, Dokter Ida yang, Dokter Ida ingin sampaikan. Mungkin untuk, Khususnya masyarakat Indonesia kali ya, Yang masih skeptif terhadap anjing, Saran saya cuma satu, Coba aja, Coba aja, Apa namanya, Banyak baca-baca. Oh ya, Satu lagi dok, Saya teringat banget, Da'wah ayah saya. Betul. Jadi, Saya gak pandai menyampaikan, Saya hanya menyampaikan, Apa yang disampaikan ayah saya. Jadi, Ayah saya itu bilang, Pada suatu hari, Nabi Isa, Alaih Salam, Bersama para sahabatnya, Itu, Berjalan. Kemudian, Dia menemukan anjing bangkai. Sudah mati, Berjalan. Sudah mati, Sudah mati, Bau pula, Belalat. Terus, Nabi Isa, Alaih Salam ini, Bertanya, Kepada para sahabatnya, Yang mengikuti beliau, Beliau bertanya, Wahai para sahabatku, Menurutmu, Apa yang bisa dipandang, Dari anjing ini? Lalu para sahabatnya, Tontak berkata, Wahai Nabi Allah, Tidak ada yang bisa dipandang. Kenapa? Kata Nabi Isa. Dia anjing, Ewan ajis, Sudah mati, Bau pula, Belalat pula, Gak ada yang bisa dipandang. Terus, Nabi Isa berkata seperti ini, Kalau gitu, Coba kau buka mulutnya. Rupanya diintip orang itu, Duh businya. Giginya putih. Nah, Giginya putih. Artinya apa? Pasti ada satu kebaikan, Dari mungkin kebanyak keburukan, Yang nampak dari anjing tersebut. Itu sih dok. Jadi pesan saya, Untuk mungkin orang yang masih skeptis, Terhadap anjing, Ya, Jangan, Kita boleh tidak suka, Namun jangan sampai kita melakukan, Tindakan yang membenarkan, Ketidaksukaan kita. Itu sih dok. Benar, Tidak suka boleh, Tapi jangan saya menyiksa ya dok. Ya, Menyiksa ya Allah, Dosanya ngeri banget kan. Iya, Benar-benar, Benar banget dong. Apalagi hewan itu kan, Sudah sunatullah, Dia terus bertasbih kepada Allah. Iya. Subhanallah ini juga bisa, Jadi refleksi buat diri kita sendiri, Bagaimana memperlakukan anjing, Dan buat para kolega dokter hewan, Semoga semakin meneguhkan, Profesi dokter hewan di Indonesia. Amin, Amin, Amin. Iya, Iya, Benar banget. Oke, Makasih banyak dokter Rida, Waktunya mungkin kapan-kapan, Kita gabung lagi, Kita sharing lebih banyak informasi, Untuk masyarakat Indonesia. Oke, Baik dokter. Iya, Kalian sudah, Lihat semuanya, Diskusiku dengan dokter hewan Rida, Tentang anjing, Tentang pasien anjing, Di profesi dokter hewan, Disitu, Saya bisa menyimpulkan, Bahwa, Baik tidaknya anjing itu, Bukan sesuatu yang harem, Tapi hanya perlu perlakuan, Khusus saat mensucikannya, Setelah kita memegang anjing, Jadi itu dia perlu dihindari, Kecuali membahayakan diri kita. Jadi kalian, Masyarakat Indonesia, Para viewer yang menonton podcast ini, Hendaknya kita bisa bersikap lebih bijak, Terhadap isu-isu, Terutama baik itu, Isu yang hoax atau tidak, Isu-isu yang mengandung provokasi, Kita bisa lebih bijak, Memandang, Dan tidak mendalihkan itu, Berdasarkan suatu agama tertentu, Karena mau hewan apapun, Itu adalah, Makhluk Tuhan, Dan berhak untuk diberikan sesuatu, Dari Rinda cukup sekian, Kurang lebihnya, Sepuluh Nisi Ake, Jangan lupa klik like, Subscribe, And komen di bawah, Dan kalau kalian ingin, Ada topik-topik lagi, Bisa diangkat di sini, Silahkan tulis di kolom komentar, Oke, bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa di video selanjutnya,